Intro Halo semuanya Ada kabar menarik nih Hari ini Indonesia akan menyaksikan fenomena alam yang langka Yaitu gerhana matahari hibrida Gerhana matahari hibrida pada hari ini akan melintasi beberapa wilayah Mulai dari Samudera India, bagian utara Australia, Timur Leste 11 wilayah di Indonesia bagian timur dan Samudera Pasifik Kemungkinan untuk pengamat di Samudera India dan Samudera Pasifik Akan menyaksikan gerhana matahari cincin Sementara wilayah Australia, Timur Leste dan 11 wilayah di Indonesia timur Akan menyaksikan gerhana matahari total Ada juga loh beberapa wilayah di Indonesia yang hanya akan mengalami gerhana sebagian Karena terkenanya bayangan penunda atau bayangan semua aja Untuk puncak gerhana sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar pukul 13.30 Sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian timur Dicatat ya Oke, jadi gimana sih gerhana matahari hibrida itu? Nah, gerhana matahari hibrida terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi Pada saat bulan lebih dekat ke bumi, piringan bulan akan menutupi seluruh wilayah matahari Sehingga bayangan bulan atau umrah akan jatuh ke permukaan bumi Inilah yang disebut gerhana matahari total Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi Maka permukaan bumi tidak tertutup seluruhnya Menyisakan bagian luar yang merupai cincin Selain itu, kelompokan bumi juga berperan dalam menghasilkan dua jenis gerhana Pada satu fenomena gerhana yang sama Bayangan bulan yang tidak sampai ke bumi Dan membentuk perpanjangan dari bayangan Yang disebut atumbra atau perpanjangan dari umrah Area yang ada di dalam atumbra akan melihat gerhana matahari cincin Oh iya, karena gerhana terjadi pada siang hari Intensitas sinar matahari akan menurun Dan langit menjadi gelap seperti pada malam hari Selama kurang lebih sekitar 1 menit Pada saat terjadi gerhana matahari total Bintang dan planet dapat disaksikan pada saat siang hari Yang biasanya kan kita hanya bisa lihat pada saat malam hari atau matahari terbendam aja ya Gerhana matahari ibrida adalah fenomena langka Yang terjadi setidaknya 1 kali dalam setahun Namun sangat disayangkan lokasinya berpindah-pindah Gerhana matahari ibrida terakhir terjadi di wilayah yang sama Itu sekitar abad ke-19 dan ke-20 Kalau kamu melewatkan ya Kalau kamu melewatkan gerhana matahari ibrida pada hari ini Kemungkinan kamu dapat melihat kembali pada tahun 2049 Jika enggak masih terlewat juga kemungkinan terjadi lagi Mungkin nanti sekitar abad ke-23 ya Kemungkinan sekitar abad ke-23 Tapi buat yang mau lihat hati-hati ya Karena melihat gerhana matahari tanpa alat pelindungan yang tepat Bisa bikin mata kamu rusak secara permanen loh Jadi sebelum melihat gerhana ini Pastikan kamu menggunakan kacamata gerhana matahari Atau proyektor matahari yang disetujui Yang disetujui Ingat, yang disetujui Oh iya, bagi umat muslim Gerhana matahari dan bulan memiliki makna penting dalam ibadah Saat terjadi gerhana matahari atau bulan Umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana Salat gerhana merupakan salat sunat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan Salat gerhana dilakukan biasanya sebanyak 2 rokaat Dengan 4 ruku seperti salat subuh namun diantara rakat pertama dan kedua terdapat bacaan atau doang khusus yang harus dibaca Salat gerhana bisa dilakukan secara berjamaah ya Di masjid ataupun dikerjakan sendiri di rumah Bagi umat muslim yang ingin melaksanakan salat gerhana pada hari ini Jadwal salat gerhana bak Bisa kamu lihat deh diberbagi informasi seperti jadwal salat yang diribatkan oleh kementerian agama Jadi, sisi positifnya selain kamu bisa melihat fenomena alam yang sangat langka Yaitu gerhana matahari berida Kamu sebagai muslim juga bisa menambah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi ingat, ini bulan Ramadan ya Oke, itu aja untuk informasi hari ini Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Selamat menjalankan ibadah salat gerhana untuk kamu kaum muslimin semua